Warga Desa Pembantanan dan Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menagih janji pemerintah untuk membangunan bendungan Riem Kiwa. Pasalnya dua tahun belakangan lahan pertanian keluarga gagal panen karena terendam banjir. Janji ditagi warga saat sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kausal. Pasalnya Komisi 3 membidangi infrastruktur dan pembangunan sehingga diharapkan menjadi jembatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Apalagi bendungan Riem Kiwa rencananya dibangun dengan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Warga ingin agar pembangunan segera direalisasi sehingga pertanian yang menjadi mata pencarian utama warga bisa kembali berjalan normal dan harga beras di pasaran tak lagi melambung. Jadi kemarin itu kan sudah ada mendanggar akhirnya dari pihak Kabupaten Banjar ada perencanaan untuk pembangunan. Kenapa kemarin itu Bandungan, Bandungan yang tua, sebetulnya kami sangat berharap itu akan terjadi. Masalahnya apabila itu tidak terjadi kebanjiran yang ada dari tahun kemarin itu sampai ini mungkin tidak akan pernah. 10 tahunan lebih enggak? Kalau kami di daerah-daerah Desa Membantaran sama Atau Genang Baru sama Pembangunan itu kayak hampir dari jaman dulu. Sudah misalnya 4 tahun itu. Cuma makanya kami biasa-biasa cuma kada pernah tau. Sampai yang kayak gini ya sebenarnya. Dari abis tahun kemarin tuh kada pernah yang kini. Jadi kami anggap biasa-biasa aja. Jadi besar harapan belum sebetulnya. Buku pra desa dan kami desa membatanan. Secepatnya lah bendungan Riam Kiwa itu diperhatikan oleh pihak Kabupaten terutama pihak Kompetisi juga. Karena itu harapan salah satunya yang bisa mungkin mengalami banjir. Karena dampak dari banjir ini juga kami ini kan hampir 2 tahun. 2 tahun ini nih. Bahasa banjir itu pada Kabupaten Rakyat Buma. Apa ngalainya? Dampaknya itu dari kata-kata Kabupaten Rakyat Buma itu baris suara. Memang banjir ini sangat menusup pasti pembakaran pribadi. Bahwa kalau nyawa terlebih bangun mungkin ke depannya tidak ada lagi kemanjiran. Karena ada yang dikampung ya Allah. Jadi kalau itu dampaknya ini sangat baik dari seteru jalan. Jalan kampung hancur di dalam ya Allah. Jadi pangkat-pangkat. Jalan desa kah itu namanya? Jalan desa. Jalan desa Sungai Pinang Baru. Hancur sudah ibaratnya itu. Rendam banjir lah. Rendam banjir. Paling-paling swadaya yang seadanya itu. Keharapan kami itu. Bantuan dari Kabupaten ini memaiki jalan ikan-jalan kami itu yang khususnya dari RT2, RT3. Itu yang utamanya. Nah, kalau nyawa untuk pangan, nyawa teju. Sudah baris selang, ya Allah. Sesuai dari pengontaran. Kita harapkan tanam lainnya. Kadang-kadang kalau lagi, habis-habisan banjir. Dan akun-kabunannya habis. Dan akun-kabunannya tinggi yang air seperti ini, yang banyak jalan jubatannya usaha. Nah, dengan itu kami berharap kepada Kabupaten Banjar, Saidi, kemudian kembangkan provinsi yang tersebut. Karena bagaimana penjual, seperti contoh di desa kedua desa ini, ini di desa Sungai Penang Balu sangat rusak sekaligus. Jadi, khususnya dikuatan tiga itu, itu kondisi sangat parah. Dan kita kemarin juga mencoba untuk membantu saatnya satu kita untuk menanggung bagi yang jangka pendeknya. Dan pemerintah Kabupaten dan Provinsi membantu dalam situasi pembangunan itu dalam jangka-jangka panjang. Karena bagi sosial itu satu, apa? Selain menerima aspirasi warga di dua desa dalam sosialisasi ini, wakil rakyat dari Partai Demokrat memberikan imbauan warga agar menjaga ketertiban dan keamanan desanya. Pasalnya di tengah sulitnya ekonomi akibat banjir yang dialami warga, dikhawatirkan dapat memicu terjadinya konflik sosial.